R.A.F.I.A.G, warga binaan lapas kelas 2B Bangkinang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan pihak petugas lapas. Dalam penanganan kasus ini, Sat Narkoba Polres Kampar masih terus mendalami keterlibatan dari seorang oknum petugas lapas berinisial OK yang diduga merupakan pemasok barang haram tersebut. Kasat Narkoba Polres Kampar Ibtu Asdi Syahmursid menyampaikan seluruh tersangka merupakan warga binaan di lapas kelas 2B Bangkinang. Untuk oknum petugas lapas berinisial OK saat ini terus didalami pihak penyidik atas keterlibatannya. Kita dapat informasi dari pihak lapas adanya seorang napi dengan inisial R dapatan mengantongi satu paket sabu-sabu. Kemudian kami kembangkan dari keterangan R berdasarkan hasil penyelidikan, barang bukti berupa satu paket sabu-sabu tersebut diaperoleh dari salah satu petugas sipir dengan kemisial OK. Dari hasil penyelidikan tersebut berapa yang sudah ditetapkan sebagai tersangka? Dari hasil penyelidikan tersebut kita tingkatkan ke sidik saat kita lakukan pemeriksaan secara juridis atau di BAP, R memutus rantai jaringan keatasnya. Sehingga untuk saat ini yang baru kita ditetapkan sebagai tersangka tiga orang dengan inisial R A, kemudian dengan inisial F dan A G. Dan untuk si Perni sendiri bagaimana nanti yang kita lakukan? Tetap akan ditadalami sejauh mana keterlibatannya. Seperti diberitakan sebelumnya pihak LAPAS kelas 2B Bangkinang telah membongkar sindikat peredaran narkotika jenis sabu-sabu di dalam LAPAS kelas 2B Bangkinang. Dalam penangkapan ini petugas berhasil mengamankan satu paket sabu-sabu para warga binaan tersebut.